Pemerintah Kota Medan, melalui Satpol PP, menertibkan kiosk pedagang kaki lima di Jalan Gedung Arca dan sekitar Stadion Teladan Medan, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota. Penertiban yang dilakukan Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Penertiban itu sempat diwarnai penolakan dari beberapa pedagang kaki lima. Di dalam video yang beredar tersebut, seorang pedagang kaki lima memohon kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution, supaya dapat membantu dan memperhatikan para pedagang kaki lima. Berikut cuplikannya. Bagaimana caranya jalan solusi? Kenapa pilih kasih Pak di sana hingga ditemukan di sini? Kalau merata Pak, kami mau Pak bantu Pak. Saya satu kampung sama Bapak Pak. Bantu Pak. Saya dulu mendukung kali sama Bapak Bantu Pak. Jangan yang dimau, ini aja Pak yang turun. Terinjau Pak masyarakat di lapangan ini Pak. Mohon kali Pak. Saya berharap sama Bapak Bantu kami Pak, rakyat kecil ini Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya Pak.